Kita ingin informasi pertama, sodara warga kota Batam dihebohkan dengan beredarnya kabar penculikan anak di perumahan Vila Mas Sungai Panas. Saat ini korban masih trauma dan ketakutan. Kabar penculikan tersebut beredar di banyak grup WhatsApp yang diikuti oleh warga. Sontak kabar yang menyebutkan korban beralamat di RW 09 perumahan Vila Mas Sungai Panas tersebut menghebohkan warga Batam. Nur Hayati, orang tua dari anak yang menjadi korban percobaan penculikan tersebut, membenarkan saat dikonfirmasi reporter Batam TV Bangun Seilendra. Ia menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada anaknya bernama Wira yang masih berusia 13 tahun. Aksi percobaan penculikan tersebut terjadi sewaktu pulang mengaji. Tiba-tiba ada dua orang pria tidak dikenal yang mengikutinya dengan sepeda motor. Merasa tidak kenal, Wira ketakutan dan lari pulang. Karena rumahnya sedang kosong, Wira langsung ke rumah tetangga. Khawatir dengan keselamatan anaknya, Nur Hayati sudah melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RW di perumahan Vila Mas. Dibilang diikutin sama orang, pertamanya dia naik sepeda. Orang itu lihat dulu, setelah dia terus saja main sepeda sampai ke ujung jalan, di gang Vila Mas ini. Dia ngikutin terus, terus balik lagi, ikutin lagi. Anak saya sampai ketakutan, ada rasa curiga. Ini orang ada apa, nggak pernah kelihatan di kompleks ini kan. Terus dengan sepeda moternya yang kayaknya udah nggak, gimana, moternya itu aneh gitu. Setelah itu anak saya bilang, ketakutan dia mau lari ke rumah, tapi rumah kan sedang dikunci. Nggak ada waktu bapaknya di rumah juga, lagi keluar, papanya lagi belum pulang kerja. Setelah itu dia lari ke rumah tetangga. Meski terjadi percobaan penculikan, aktivitas di perumahan yang ada di sungai panas tersebut masih normal dengan peningkatan kewaspadaan.